Saya lanjutkan kembali dua sisi, saya mau minta respon dari Mas Andika Sebelumnya, saya sanggip gini, jadi ada pernyataan tadi Mas Ginting bahwa ada yang menenggelamkan banteng Saya sudah katakan tadi dari awal, yang namanya dari Kim, dari Partai Golkar Kita menganggap PDP ini adalah mitra kita, sahabat kita Jadi tidak ada seperti itu, jadi kalau ada, diterang-terangan aja Mas Bukan Golkar berarti yang menenggelamkan banteng Iya, jadi diterang-terangan aja, ya secara faktual nanti Mas Perdana juga ke Mas Andika Biar kita tahu gitu loh Saya coba, pengamat biasa lebih tahu nih Bang, siapa yang menenggelamkan saya nanya Mas Andika Jadi jangan, jangan apa, sekadar menduga-duga Kalau bahasa-bahasa itu jangan buat pernyataan yang bluffing aja gitu loh Faktual ayo mana, kita hadapi bareng gitu loh Karena tidak boleh sesama anak bangsa saling menenggelamkan, harus saling membesarkan gitu loh Yang boleh menenggelamkan hanya Bu Susi itu Mbak Andika, ini rakyat tidak mengizinkan banteng ditenggelamkan satu Yang kedua ini klaim real count loh, menang satu putaran Tapi kalau dari pasangannya Rido, yakin ini masih ada margin error 1-2 berharap sih di bawah 50 Pertama saya ingin menyampaikan bahwa apresiasi kepada perkembangan demokrasi kita ya Mbak Anggi ya Ini pilkada serentak pertama dalam sejarah politik Indonesia Dan juga mungkin terbesar di dunia Karena ada 541 kabupaten, kota, provinsi menyelenggarakan local election dalam satu waktu Dan ini energinya luar biasa Saya pikir ini satu prestasi politik, prestasi perkembangan demokrasi Indonesia yang bisa kita jadikan pembelajaran Seharusnya, kalau tadi kita diskusi ya Tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak kemarin ini nampaknya jauh lebih rendah dibandingkan pilpres Bahkan di DKJ paling rendah katanya partisipasi pemilihan saat ini Betul, sekitar 58 persen, tidak sampai 70 persen ya Padahal kalau kita lihat ada dua momentum Pertama, momentum pertama ini adalah pilkada serentak pertama Harusnya animo masyarakat, antusias pemilih ini lebih besar Tetapi barangkali karena keletihan yang sudah mendera dalam pilpres, pemilih kemarin, lagi selatih Sehingga pilkada serentak ini orang lebih cenderung sudah tidak menarik lagi Nah di satu sisi Padahal penting loh ya pilkada Penting sekali ya, kalau kita baca literatur politik ya Local government itu the foundation of democracy If it fails, democracy will fails Nah ini yang tidak dipahami secara baik oleh pemilih, oleh masyarakat Ini juga bagian dari self-critic kita kepada masyarakat ya Bahwa local government itu memainkan peran penting dalam mendeliver Kebijakan-kebijakan yang dekat dengan masyarakat ketimbang Bahasa sederhananya untuk adik-adik ini mas Anika Local government itu yang menentukan nasibnya adik-adik semua nanti depannya Betul, sehingga sangat disayangkan sekali ketika kemarin partisipasi politiknya agak lebih rendah Tapi lebih apa, terlepas daripada itu ya saya tetap memberikan apresiasi kepada kita semua Bangsa Indonesia yang telah menyelenggarakan pilkada serentak pertama Yang kedua catatan saya yang bahagia dan Bang Idrus, Bang Ginting tadi Saya melihat ya tidak ada banteng tenggelam tidak ada Karena tadi Bang Ginting sendiri mengatakan ada sekian ratus titik ya 14 provinsi menang, di 200-an juga menang ya Tetapi kalau kita lihat mungkin kalau indikatornya adalah provinsi-provinsi besar Seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Barat Yang memakan porsi pemilih terbesar dalam DPT Nasional bisa jadi PDIP tenggelam di situ Dan kita harus akui dari beberapa provinsi tersebut kecuali Jakarta Efek Prabowo dan efek Pak Jokowi itu lebih besar dibandingkan dengan efek Megawati Saya melihat pilkada serentak ini adalah pertarungan tiga presiden Mantan presiden Bu Megawati, mantan presiden Pak Jokowi Dan presiden sekarang Prabowo Subianto Empat presiden berarti ya Tetapi kalau kita lihat ada dua kingmaker, satu queenmaker Yang membentuk landscape pilkada serentak kali ini Dan harus diakui bahwa efek Prabowo dan efek Jokowi bermain penting Dalam pilkada di Sumatera Utara, kemenangan Bobi di Sumatera Utara Kemudian Jawa Barat, Dedi Kemudian juga di Jawa Timur, Jawa Tengah Jadi ini satu fakta yang menarik untuk kita telah bersama Menarik untuk didiskusikan Saya minta pendapatnya Mas Aditya Perdana Ini sebenarnya sejatinya pilkada adalah pertarungan antara beberapa presiden Dan beberapa mantan presiden Kalau Anda juga melihat seperti itu Dan juga ini adalah terutama untuk daerah-daerah besar Kekalahan bagi banteng Atau bantengnya tenggelam di beberapa provinsi besar Iya, satu hal yang menarik konteks pilkada serentak kita hari ini Karena memang orang masih mereferensikan Kondisi pilek dan pilpres di bulan Februari Pada saat yang bersamaan pada waktu itu Orang juga menduga bahwa pengaruh tokoh Atau mantan presiden atau presiden yang menjabat Itu dianggap punya kekuatan sakti gitu ya Terhadap pemilih Saya pernah melakukan survei itu di bulan Desember dan juga Februari Faktor Pak Jokowi memang relatif kuat pada waktu pilpres lalu Kenapa? Karena Pak Jokowi-nya adalah presiden Tapi kita Nah itu yang kemudian kita belum tahu Mungkin kita di akademisi dan peneliti juga perlu mencari tahu Kenapa kemudian ketika misalkan Pak Jokowi Dan juga Pak Prabowo berusaha dengan keras melakukan endorsement itu Dan punya harapan terhadap pengaruh kepemilih Itu bagaimana responnya? Kita belum tahu Tapi yang jelas Tidak terlihat dengan dibaca dari beberapa daerah yang menang Tapi yang jelas memang Di Jawa Tengah itu paling tidak yang saya tahu Itu ada pengaruhnya Ya itu besarnya itu bagaimana kita tidak tahu seberapa ininya Berapa persennya? Karena tentu bukan hanya endorsement Kalau ditanya persoalan tentang galepat atau tidak Bukan hanya endorsement Apa dong kalau tidak hanya endorsement? Ada plusnya yang mungkin kita harus ceritahu Bahwa disitu ada Apa itu? Plusnya menurut Anda apa? Ada persoalan bagi-bagi sembako Bagi-bagi bansos Atau bahkan mungkin intimidasi yang Berasal dari aparat Karena kami pernah tanya Mbak Di bulan Pada waktu pilpres ya tentu ya Karena tentu pengaruh presiden Apa yang menjabat itu Kuat gitu ya Dan pada saat itu kita tanya ke pemilih Ada tahu Pada saat pilpres? Ya Permainan di luar itu Yang kemudian bisa membantu kemenangan-kemenangan itu Kalau saya melihat ini Mbak Adit ya Mbak Anggi ya Bahwa Kalau di Jawa Tengah Suara Apa namanya Lutfi dan Tasya Asin itu Mirroring dengan suara Prabowo Subianto dan Gibran Nah menariknya Kalau Pasangan Andika Perkasa Justru ini melampaui dari perolehan suaranya Pak Ganjar Dan Pak Mahfud Di Jawa Tengah 40% kan sekarang kalau kita lihat ya Jadi memang Di Jawa Tengah ini saya melihat Pemilih Prabowo Gibran ya loyal terhadap Dorongan Ataupun calon yang didukung oleh Prabowo dan Jokowi Tetapi mesin PDIP ini juga luar biasa bergerak Sehingga bisa mendongkrak pemilih Ganjar yang hanya 35% Menjadi 40% sekarang di Pasangan Andika Perkasa ini Jadi Ya itu hasil kerja keras PDIP juga Meskipun juga hasil belum Maksimal Untuk konteks Jawa Tengah ya Faktor yang penting Kenapa kemudian Lutfi dan Tahyasin menang Karena disitu ada Tahyasin Kalau tanpa ada Tahyasin mungkin Ya saya merasa bahwa Faktornya dia kenapa Andika Andika dan Lutfi itu Elektrobilitasnya sebenarnya relatif sama Mbak Cuma karena disitu ada Tahyasin Dan Lutfi mengganing hijau Maka kemudian disitu menjadi nilai plusnya Ketimbang Ketimbang Apa namanya PDIP yang relatif Hanya totalitas untuk merah Meskipun juga tidak begitu kuat Mengganing hijau nya Padahal di kandang banteng loh itu ya Masalahnya Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng Tapi disitu juga ada pesantren Banyak diwarnai oleh PKB Kita lihat sebentar Hasilnya Hasil quick count Dari Jawa Tengah Ya ini 58,72 Untuk Ahmad Lutfi dan Tahyasin Andika Perkasa 41,28 Total suara yang masuk Sudah 94% Ya ini dari lembaga Survei LSI Oke Bang Patria Ini menanggapi Tadi yang disampaikan Mas Aditya bahwa Ibu Mega juga menyebutkan ada khawatiran-khawatiran Jadi sebenarnya khawatiran apa Benarkah ada faktor X di luar endorsement yang memenangkan suaranya Lutfi Pertama kalau kita mau bahas itu ya Ini harus sama dulu persepsinya Bahwa di dalam negara demokrasi Dan sesuai undang-undang pemilu Pilkada Ada pihak yang menggunakan hak konstitusinya Untuk mempertanyakan hasil kemenangan Itu sah Oke Bahwa itu diakomodir Maka kalau ada yang menanyakan hasil Jangan terus kemudian malah dianggap negatif Itu adalah hak konstitusi Semua orang berhak untuk menanyakan Benar gak hasilnya Itu sah Bahkan kalau saya jadi pihak yang menang Ditanyakan hasilnya Saya malah senang Kenapa? Karena itu kesempatan untuk Membuktikan bahwa memang hasilnya benar Pure Nah soal Pengerakan lain Ini Ada saya mau kasih analogi seperti ini Ada dua tipe endorsement Kalau kita ngomong endorsement ini bahasa marketing Kita tidak lagi berbicara atau kita tidak mempermasalahkan endorsement model G Dragon Makan soba lalu restorannya jadi ngantri banyak Sah semua orang boleh endorse Yang kita persoalkan ada dugaan endorsement terhadap produk A tetapi ketika di supermarket si produk B yang merupakan saingannya ditaruh di gudang Enggak di display Enggak di display Lalu petugas supermarketnya sendiri malah membela produk A yang di endorse sama orang itu Jadi endorsementnya ini kayak kamuflase Karena semua orang yang belajar marketing tahu Barrier of entrynya jadi ada di point of sales Itu yang kemudian mau ditanyakan Kalau dianalogikan petugas supermarketnya dianalogikan ke dalam kondisi pilkada Silahkan interpretasi Tetapi yang pasti orang yang punya akses terhadap etalasenya dan kemudian mengatur produk B nya ditaruh di gudang dan jekilekan Sales promotion produk B nya gak boleh masuk ke supermarketnya Itu adalah seseorang yang bisa melakukan itu Ya berarti yang punya otoritas terhadap itu Silahkan interpretasi Ini berarti siapa penyelenggaranya kah atau pengawasnya kah Kita cuma mau bahas gini aja Bahwa fair play itu ada banyak aspek Kita jangan mereduksi atau mensimplifikasi hanya dengan omongan saya dukung A Lalu kemudian hanya karena omongan itu kemudian semuanya selesai Ada beberapa tipe endorsement Barrier of entrynya kalau terjadi di point of sales Kalau di dunia swasta ada komisi pengawas persaingan usaha Menjaga fair play itu saja Dan kembali lagi dalam konteks undang-undang pilkada atau pemilu Yang semua orang sah untuk menanyakan Contohnya Pak Idrus Saya sepakat semua orang sah untuk menanyakan hasil Tapi ini yang Anda sampaikan juga bukan Ini cukup serius loh ketika menganalogikan ini Yang mengatur untuk produk di display juga ikut mengatur di situ Kan dugaan Ya artinya ini dugaan yang serius loh berarti Dugaannya kan tinggal dibuktikan Contohnya nih di Banten pada saat Golkar dan PDI Perjuangan bersama Kalau kemudian Golkar dan PDI Perjuangan bersama-sama bermitra menanyakan hasil tentang Bu Airin Sah dong Tinggal dijawab Kalau ternyata tidak bukti ya sudah tapi buktikan gitu aja sebenarnya Oke ada ada riak-riak seperti ini Nanti ditangkapi Bang Idrus Mas Andika ditahan dulu sebentar Dua sisinya akan kembali Sesaat lagi tetap bersama kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih